Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama kita panjatkan rasa syukur serta puja dan puji hanya kehadiran Allah SWT. Yang atas izin dan titulnya kita bisa berjumpa lagi di perkuliahan terakhir sebelum UTS. Pada mata kuliah PPKN. Dan juga tidak lupa kita sampaikan salam dan solawat kepada Nabi kita, Nabi Allah Muhammad s.a.w. beserta keluarga dan para sahabat beliau. Selamat siang semuanya. Senang sekali saya bisa berjumpa lagi dengan mahasiswa semua untuk meneruskan materi Pancasila dan kemudian akan dilanjutkan dengan pembagian soal UTS. saya sudah membuat soalnya namun harus memakai kop ujian tengah semester dari FEB. Nah itu saya belum dapat. Nah nanti habis mengajar ini saya akan WA ke Bu Eni untuk minta kop suratnya. setelah itu baru akan saya share ya di grup WA dan pengerjaan pengerjaan UTS-nya itu saya berikan waktu tiga hari. supaya tidak terburu-buru ya. Tidak terburu-buru sehingga hasilnya itu lebih sempurna. Karena sesuatu yang dikerjakan secara terburu-buru itu biasanya banyak kekurangannya. Nah kalau tiga hari saya rasa itu waktu yang cukup ya untuk mengerjakan UTS. Jadi kerjakanlah dengan tenang. dengan tenang, tidak terburu-buru, masih banyak waktu untuk mencari di literatur-literatur sehingga nanti hasilnya bisa maksimal. Petunjuk untuk mengerjakan soal UTS juga sudah saya cantumkan ya. Nanti akan saya cantumkan di lembar UTS supaya mahasiswa tidak bingung nanti harus upload kemana-kemana. Tapi yang jelas tidak dikirim sendiri-sendiri. itu harus dikumpulkan ke ketua kelas, dijadikan satu folder, kemudian dikirim ke email. Armat email saya hanya saya beritahuan ke ketua kelas untuk disebarluaskan supaya mencegah mahasiswa mengirim sendiri-sendiri. Mohon kerjasamanya, karena kalau dikirim sendiri-sendiri nanti, kasian Bu Nizla ya, ada 150 mahasiswa kalau kirim sendiri-sendiri, nanti Bu Nizlanya bisa, apa namanya ya, bisa tertekan gitu ya. Oke, jadi dikumpulkan ke ketua kelas. Nanti petunjuknya ada di soal. Saya sudah memberikan tugas kepada mahasiswa, selain dari buku Spiritualisme Pancasila, mekanisme pengumpulan tugas sama ya, dengan mekanisme pengumpulan UTS dikumpulkan ke ketua kelas, dijadikan satu folder, dikirim ke email. Selain tugas yang harus dikerjakan di buku Spiritualisme Pancasila juga saya memberikan tugas untuk menganalisis simbol, menganalisis simbol-simbol yang ada di sila pertama sampai sila kelima, dan menguraikan makna simbol tersebut. Kita lihat ya, Pancasila, supaya gampang lihatnya, saya ganti background-nya. Nah, ini adalah pembahasan kita. Kita sudah sampai ke Pancasila ya. Nah, ini kita sudah sampai di sini. Kemudian kita juga sudah membahas tokoh-tokoh pemikir kebangsaan dan juga perumus Pancasila. Ini sudah kita bahas minggu yang lalu ya. Dua minggu yang lalu, karena minggu yang lalu saya tidak masuk. Baik. Nah, ini adalah sila pertama yang dilambangkan oleh bintang berwarna kuning. Keemasan dengan latar belakang hitam. Ada yang mau sharing dengan kita semua di kelas? Arti atau makna dari lambang bintang yang berwarna kuning dan juga makna dari dasar yang berwarna hitam? Silahkan. Siapa yang sudah mengerjakan tugasnya? Boleh sharing di sini. Sharing ilmu itu berpahala ya. Pahalanya banyak loh. Adli Amanullah. Ada. Coba dibaca tugasnya Adli. Halo? Ajeng ada. Halo, Ajeng? Iya, Bu. Dibaca tugasnya? Supaya teman-temannya juga menyimak. , I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I. Terima kasih. Terima kasih. Pertanyaannya boleh diulang nggak, Bu? Mungkin saya bisa jawab. Ada yang bisa mengulang? Pertanyaannya tadi apa? Makna lambang Pancasila, Bu, yang sila pertama. Nah, itu. Tugasnya sudah dikumpulkan? Kau ke-12? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Bu, saya ingin menjawab, Bu. Silakan. Warna kuning ini... Tinggal dibaca saja tugasnya itu. Bintang emas ini... Berwarna kuning dilambangkan sebagai cahaya Tuhan yang berperan sebagai cahaya kerohanian bagi setiap manusia. Sedangkan latar belakang berwarna hitam ini melambangkan warna alam atau warna asli yang menunjukkan bahwa Tuhan sebagai sumber dari segala sesuatu. Dan sudah ada sebelum segala sesuatu di dunia ini ada. Dan memiliki makna yaitu sebagai bangsa Indonesia diharapkan bisa mengakui adanya Tuhan yang menciptakan semesta dan isinya. Baik, terima kasih, Balkis. Yang lain? Ada jawaban yang berbeda? Apa makna dari lambang bintang pada sila pertama? Saya, Bu. Saya mau coba jawab. Namanya sebetulnya. Sebentar, Bu. Arti ini lambang bintang ya, Bu? Iya. Sila ini. Bagaimana ya? Lambang Bintang. Bagaimana? 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 Arti lambang Bintang ini adalah bahwa kita perlu beriman kepada Tuhan yang maha. atas segala ketetapannya dalam kehidupan sehari-hari penerapan sila pertama dapat dilakukan dengan beribadah sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing toleransi antar pemeluk agama serta berusaha melakukan yang terbaik dalam segala hal namun tetap menyerahkan hasilnya pada Tuhan mungkin segitu aja bu tadi siapa Yasmin ya namanya ya baik terima kasih Yasmin makna dari sila pertama yang dilambangkan dengan bintang selain yang disebutkan oleh Warkis dan Yasmin tadi itu juga maknanya dari sila pertama bahwa seluruh perbuatan manusia Indonesia bahwa karakter manusia Indonesia segala perilaku itu semuanya patuh pada Tuhan jadi cerminan dari manusia Indonesia itu adalah patuh pada semua perintah Tuhan apapun agamanya makanya disebutnya ketuhanan bukan Allah yang maesah tapi ketuhanan yang maesah meskipun awal-awal pembentukan norma-norma Pancasila sempat juga terusulkan bahwa sila pertama itu Allah yang maesah yang dimaksud dengan ketuhanan yang maesah itu bukanlah wujud Tuhan itu sendiri kita tidak memperdebatkan wujud Tuhan karena wujud Tuhan pada setiap masing-masing agama itu berbeda dan kita sudah bersepakat untuk tidak membahas perbedaan itu karena memang perbedaan itu harus berbeda apa yang seharusnya berbeda tidak perlu untuk disama-samakan sudah jelas Tuhan dari enam agama resmi Indonesia itu berbeda-beda sudah jelas kitab sucinya berbeda-beda nabinya berbeda tata cara beribadahnya berbeda tidak untuk diperdebatkan karena memang dari awal sudah berbeda namun perbedaan itu tidak kita jadikan sebagai konflik salah satu cara menghindari konflik terhadap sesuatu yang memang sudah berbeda dari awalnya adalah dengan tidak membahas perbedaan itu itu salah satu cara kita untuk menghormati keyakinan sesama saudara setanah air kita dan juga cara kita untuk mewujudkan persatuan Indonesia nah ini ada di sila ketiga bahwa manusia Indonesia ini mengakui keberadaan Tuhan meskipun Tuhan itu tidak bisa kita lihat wujudnya barangkali analoginya bisa seperti ini kita tahu ada angin tapi angin itu tidak bisa kita lihat tapi kita sadari keberadaannya bagaimana kertas itu bergoyang-goyang kok bisa bergoyang padahal tidak ada yang menggoyangkan ya itu angin yang menggoyangkan yang tidak bisa kita lihat tapi ternyata keberadaannya sangat rasa nah Tuhan pun tidak bisa kita lihat karena memang Tuhan Allah ya Allah SWT memang zat yang berbeda dengan yang diciptakannya namun kita merasakan bahwa Allah itu memang ada mengawasi kita gitu ya kemudian ini adalah sila ketuhanan maesah lambang dari bintang ini juga menunjukkan lima agama resmi Indonesia dulu kan lima ya lima agama resmi Indonesia sekarang enam tapi pun agama yang ke enam tidak mempermasalahkan kok tetap bintangnya kok tetap bintang gitu ya lambangnya ya nah itu tidak untuk diperdebatkan nah ini ketuhanan maesah ketuhanan ini adalah sebuah kesadaran manusia pengakuan manusia atas kekuatan besar yang ada dalam diri dia jadi dalam diri manusia itu dia sesungguhnya sadar ada kekuatan yang lebih besar yang melebihi kekuatan apapun nah itulah kekuasaan Tuhan kita bisa merasakan kehadiran Tuhan dalam diri kita sehingga kalau kita menyadari ada kekuasaan Tuhan pada diri kita maka setiap kita berperilaku setiap kita bertindak bahkan berpikir kita selalu menyertakan Allah di dalam diri kita itu ya nah ini makna dari ketuhanan yang maha esa kemudian ketuhanan yang maha esa juga memiliki makna bahwa manusia Tuhan itu menciptakan manusia dan alam semesta ini berpasang-pasangan ya ada pagi dan malam ada laki-laki dan perempuan ada bulan dan matahari ada lautan dan daratan ada dunia akhirat ada bahagia ada sedih semuanya berpasangan kecuali Tuhan gitu ya karena Tuhan tidak sama dengan makhluk yang dia ciptakan Tuhan itu pulhu wallahu ahad ya Allah itu satu tidak ada yang mempersamakannya dia tidak diperanakan dia tidak beranak dan tidak diperanakan jadi karakter manusia Indonesia itu selalu mengakui adanya keberadaan Tuhan dia merasakan keberadaan Tuhan dan kemudian dalam setiap perilaku dan pola fikirnya dia selalu melibatkan Tuhan gitu ya sekarang sila kedua ini dilambangkan dengan rantai sila kedua adalah sila kemanusiaan yang adil dan beradab dimana berperilaku adil adalah salah satu bentuk dari nilai ketuhanan yang ada dalam setiap diri manusia adil ini diambil dari sifat Tuhan yang maha adil dan dengan sifat Tuhan inilah manusia dituntut untuk memperlakukan sesamanya secara adil di gambar di simbol sila kedua ini ada rantai bentuknya berbeda ada yang bulatan ada yang kotak nah ini memiliki makna apa siapa yang mau coba menjawab dan kemudian apa makna latar dari rantai ini warnanya merah dibaca saja tugasnya saya yang belum yang belum menjawab ya silahkan saya bu ingin menjawab silahkan iya bu tapi saya kurang tahu persis arti lambang kotak dan lingkarannya tapi saya yang saya tahu itu untuk rantai yang tidak putus itu bermakna ikatan antar sesama antar manusia yang tidak akan pernah putus dan akan saling membantu satu sama lain sedangkan warna latar merah itu bermakna sikap keberanian dan kekuatan bu baik terima kasih mutia ada yang ada yang mau juga menyumbangkan pikirannya makna dari rantai berbentuk lingkaran dan yang berbentuk persegi saya bu silahkan dulu ya dulu ya menurut saya apa logo lambang segi empat dan lingkaran itu diartikan sebagai manusia baik laki-laki maupun perempuan merupakan makhluk sosial yang saling membutuhkan satu sama lain dan sedangkan warna latar merah itu melambangkan artinya keberanian itu aja si bu ya baik terima kasih silah kedua ini menggambarkan bahwa perilaku manusia Indonesia itu adalah adil kenapa sebab adil adalah bentuk ngejauhan tahan dari ketuhanan yang maha esa adil ini diambil dari sifat Tuhan yang maha adil dan dengan sifat Tuhan yang maha adil inilah manusia Indonesia juga diwajibkan untuk memperlakukan sesamanya secara adil adil di sini adalah sesuai dengan porsinya adil bukan berarti sama adil itu berarti sesuai porsinya jadi kalau seorang muslim punya dua istri istri yang pertama anaknya lima istri yang kedua anaknya dua tentu saja tidak adil kalau dua-duanya diberikan nafkah yang sama yang istri pertama dengan lima anak tiga juta istri kedua dengan dua anak tiga juta juga tentu saja ini tidak adil karena tentu saja pasti kebutuhan istri pertama yang anaknya lima pasti lebih banyak daripada yang anaknya dua jadi adil ini bukan berarti sama rata tapi adil itu adalah sesuai dengan porsinya berbuat adil terhadap sesama manusia dan juga makhluk Tuhan yang lainnya ini adalah kemampuan manusia yang diberikan oleh Tuhan yang ada dalam diri manusia cuman kadang-kadang manusianya sendiri yang kemudian tidak menerapkan sifat adil yang sudah ada di dalam dirinya karena berbagai hal karena berbagai kepentingan ketuhanan dalam islam disebut sebagai hablu min Allah dan kemanusiaan disebut sebagai hablu min yang baik maka tidak dibuktikan dengan ucapan tidak saya hamba Allah yang baik saya hamba Allah yang patuh saya hamba Allah yang soleh yang soleha itu tidak dibuktikan dengan ucapan karena justru dibuktikan dengan perbuatan perbuatannya apa semua perbuatan yang baik yang baik termasuk berbuat adil terhadap sesama manusia jadi akan sangat terlihat bagaimana hubungan dia dengan Tuhannya bagaimana hubungan dia dengan Allah itu terlihat dari bagaimana dia memperlakukan saudara seimannya itu bisa terlihat kemudian kemanusiaan yang adil dan beradab ini bermakna bahwa kita sebagai manusia Indonesia ini harus sadar bahwa setiap manusia itu mempunyai hak dan setiap manusia ini punya hak untuk diperlakukan secara manusiawi artinya tidak boleh melakukan pendindasan atau pelecehan matabat manusia seorang manusia itu dihargai kenapa karena dia juga mampu menghargai orang lain secara adil jadi kalau kita mau dihargai ya kita menghargai dulu next kemanusiaan yang adil dan beradab ini berarti ada perilaku yang berimbang yang seimbang ya yang seimbang dalam menata keadilan perilaku bagi manusia Indonesia dia harus punya kemampuan untuk meletakkan dirinya diantara makhluk Tuhan sebagai makhluk individu maupun sebagai makhluk sosial ya sebagai manusia Indonesia dia juga harus mampu berbuat adil terhadap dirinya terhadap lingkungan sosio kulturarnya sebab berlaku adil itu ya kehendak Allah Allah itu memerintahkan kita untuk berbuat adil jadi makna keadilan ini dikendaki oleh Tuhan oleh Allah subhanahu wa ta'ala saya matikan video ya sepertinya sudah mulai unstable yang ketiga adalah silah ketiga persatuan Indonesia persatuan Indonesia dilambangkan dengan ya siapa yang mau sharing ilmunya saya ibu ya silahkan Reza silah ketiga itu dilambangkan dengan pohon beringin untuk makna yang pertama pohon beringin itu adalah pohon yang memiliki ukuran yang besar kokoh tinggi dan berdaun lebak jadi lambang ini itu bermakna Indonesia adalah bangsa yang kuat sebagai tempat berteduh dan berlindung bagi seluruh rakyat Indonesia terus makna yang kedua pohon beringin juga memiliki akar yang besar dan menjalar ke segala arah yang memiliki makna keanekaragaman budaya agama adat istihadat dan suku yang dimiliki bangsa Indonesia selain itu juga bermakna sebagai kemampuan rakyat Indonesia untuk bersatu dan menuju bangsa yang lebih baik lagi untuk warna putih bermakna netral bersih dan suci yang mana berarti keanekaragaman bangsa itu terlahir dari terlahir dari sebuah hal yang bersih baik sekali jawabannya terima kasih Reza persatuan Indonesia ini digambarkan dengan pohon beringin karena memang beragamnya entitas sosiokultural Indonesia itu kita punya masyarakat adat sangat banyak saya pernah membaca di sebuah buku Indonesia itu memiliki sekitar 1.500 adat suku adat belum lagi bahasanya kadang-kadang satu satu masyarakat adat itu punya bahasa lebih dari dua tidak usah jauh-jauh contohnya masyarakat adat Jawa di Jawa itu bahasa Jawa itu terdiri atas tiga tingkatan yang saya tahu tiga tingkatan yang tertinggi adalah kromoinggil bahasa halus jadi kalau di Jawa penggunaan bahasa itu dibedakan antara anak ke orang tua atau anak apa namanya ke orang yang lebih tua itu beda bahasanya dengan teman sebaya beda lagi bahasanya kalau kita bicara dengan orang-orang keraton misalnya nah itu sudah bahasa Jawa yang yang sangat halus jadi ada tiga tingkatan itu baru satu suku adat ada tiga bahasa adat nah maka bahasa adat di Indonesia ada berapa lebih dari tiga ribu bahasa adat nah itu menunjukkan bahwa bangsa Indonesia ini beraneka ragam nah itu dilambangkan dengan pohon beringin yang akarnya menjalar kemana-mana walaupun berbeda kita punya suku adat yang berbeda bahasa masyarakat adatnya berbeda tapi justru perbedaan ini memperkokoh memperkokoh bangsa Indonesia makanya dilambangkannya dengan pohon beringin pohon beringin ini kan terkenal dengan pohon yang usianya bisa mencapai ratusan tahun jadi diharapkan Indonesia itu kuat memiliki akar yang kuat akarnya dari mana akarnya justru dari keanekaragaman masyarakat adat Indonesia keanekaragaman agama dan kepercayaannya gitu ya jadi tidak selalu apa yang berbeda itu menimbulkan perpecahan tergantung bagaimana kita menyikapinya perbedaan bisa menjadi keunggulan kalau masing-masing pihak fokus pada persamaan atau pada masalah-masalah negara yang memang memerlukan perhatian gitu ya kemudian persatuan Indonesia begitu beragamnya masyarakat Indonesia dengan berbagai macam bahasa dengan berbagai macam suku budaya gitu ya selain sebagai potensi yang bisa mempersatukan tapi juga bisa menjadi ancaman yang bisa membelah bangsa Indonesia ke dalam permusuhan gitu supaya tidak terprovokasi wah ini berbeda suku Jawa dengan suku Batak gitu ya kemudian terprovokasi itu kata orang Jawa suku Batak galak kata orang Batak suku Jawa lembek gitu kan itu kan berpotensi untuk menimbulkan sengketa gitu ya masing-masing tersinggung gitu nah maka harus diingat bahwa bahkan dalam Al-Quran itu Allah sudah menjelaskan bahwa kita memang diciptakan bersuku-suku apa tujuannya supaya saling mengenal nah gitu ya jadi tujuannya diciptakannya bersuku-suku berbeda warna kulit berbeda bahasa berbeda agama itu tidak lain dan tidak bukan adalah untuk saling mengenal nah ini tertulis ya Al-Quran Surah 10 ayat 13 dan Al-Quran Surah 30 ayat 22 persatuan Indonesia ini juga bermakna karakter orang Indonesia karakter manusia Indonesia adalah suka bergotong royok gotong royong ini kan bekerja bersama-sama tanpa pamrih gitu ya nah ini gotong royong ini menimbulkan persatuan bagi Indonesia jadi gak peduli misalnya di kampung mana gitu ya gak peduli dari suku adat mana dia tinggal di desa itu ya harus ikut gotong royong ya macam-macam ya bisa membangun masjid bisa bersihkan jalan semua pekerjaan yang memerlukan apa ada banyak sekali pekerjaan yang tidak bisa dilaksanakan sendiri oleh satu orang gitu dikerjakannya harus bersama-sama nah ini persatuan Indonesia menanamkan kesadaran bahwa dibutuhkan sejumlah besar manusia beradab yang mengakui kekuasaan dan kehendak Allah atas dirinya untuk mau berhimpun dalam sebuah visi yang sama tentang Indonesia yang berkeadilan sosial kesadaran atas nilai persatuan dibangun dari komunal religius manusia Indonesia itu satu sama satu sama lain terikat oleh kebersamaan dan kekeluargaan yang kuat dan dilandasi oleh semangat ketuhanan yang kuat jadi kalau kita berbeda agama berbeda keyakinan itu justru menjadi semangat kita untuk menjalin kebersamaan karena kebersamaan itu dilandasi oleh semangat ketuhanan yang kuat ini kan yang disilah pertama persatuan Indonesia juga bermakna bahwa manusia ini hidupnya berkelompok gak ada manusia yang sanggup hidup sendiri karena pada prinsipnya manusia itu hidupnya tergantung pada orang lain dia butuh interaksi dengan manusia yang lain ya baik sampai disini dulu ya perkuliahannya jangan lupa tugasnya dikumpulkan supaya tidak menumpuk kemudian ada yang terlewat gitu ya saya ada workshop jam 2 jadi saya akhiri perkulian hari ini dengan mengucapkan hamdallah seperti biasa absennya di kelas masing-masing wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya melihat dengan ada狂 saja saya